Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kreasi WSM Nah, hari ini atau di video kali ini saya akan membahas sesuatu ya Ini sesuatu souvenir atau aksesoris daikas Nah, ini salah satunya itu produk terbaru dari kreasi WSM ya teman-teman Ini sebuah replika atau miniatur velg Velg Ostracing yang kala itu velg kreasingnya Dani Pedrosa teman-teman Ada event di Jepang itu event apa saya kurang paham itu Kayak tentang produk velg Ostracingnya itu di Jepang ya Yang dipajang di kuil Nah, seperti ini teman-teman Ini dia Tropy ya Hashtagnya itu Ostracing Tropy kalau nggak salah itu Nah, saya membuat miniaturnya teman-teman Atau skala kecilnya itu skala 1 by 12 nya teman-teman Itu seperti ini teman-teman Ini Nah, ini yang untuk bagian depannya Ya Dan ini Kita lihat sini ya teman-teman Mana? Sini Dan yang satunya bagian belakangnya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Nah, itu dia teman-teman Ini dia Sebelum lanjut Review-nya Saya ucapan terima kasih ya teman-teman yang selalu support channel ini Ya, saya yang sudah subscribe, like, komen, share lah pokoknya Kalian mantap semua yang kemarin dapat giveaway Selamat ya Sekarang membahasnya diecast ini Berhubungan dengan diecast miniatur motor Yang kemarin kan airsoft Nah, sekarang diecast ini ya teman-teman Velg racing-nya Oz Racing Ini tim Repsol Honda ya Dani Pedrosa Ini Oz Racing Trophy Nah, ini skala 12 teman-teman Hasilnya itu skala 1 bandung Satunya seperti ini teman-teman Lagi di danatangin sama Mas Dani ya Ini tak bikin skala 12 ya teman-teman Ini bagian belakang teman-teman Nah, ini Bagian belakang Ini ada logo HRC disini Dan ini ada tulisan apa Nggak tahu saya Kecil banget soalnya Ini teman-teman Ini saya buat pakai Resin ya Resin print 3D Print 3D resin teman-teman Nah, itu Ini bagian belakang Ini yang bagian depan teman-teman Nah, ini Ini menggunakan mica ya teman-teman Kalau akrilik itu kegedean Ketebulnya Jadi, saya menggunakan mica Ya, jadi Belum rapi banget nih teman-teman Saya akui ini Belum rapi banget Tapi, nggak apa-apalah Nah, ini sekarang Mau saya Lihat Detailnya ya teman-teman Setelah dibuka Ini baru selesai tadi Ini sebenarnya Dream project saya teman-teman Ini baru Selesai sekarang Saya sangat senang banget Ini bisa membuat ini Dengan bantuan teman-teman ya Yang sudah membantu Mendesainnya ini Saya buat desain Dua dimensinya Dan teman-teman Saya membuat desain 3D Teman-teman Dan printnya Pakai print resin Ini detailnya teman-teman Ice racingnya Ini bagian sebelah kiri ya Ini Ada logo ice racing Dan detailing Ada khas Ice racingnya Lakukan-lakukan ini Coakan Seperti ini Ini Dan ini ada lubang 4 ya teman-teman Ini yang palang 8 ya Palang 8 Dan ini Disini Ceritanya ada Tanda tangan Danny Petrosa Dan Disitu ada logo Little Samurai Danny Petrosa Dan itu ada 14 Kayak kurang tahu Itu saya lihat Di youtube Eh di google Soalnya ada Tulisan 14 Di file Dan ada Semacam barcode Di dalam Seperti itu Di barcode Dan nomor-nomor Ini teman-teman Nomor detail ring Kayaknya sih Dan bagian Dalamnya Coak seperti itu Teman-teman Alat coakan ya Ice racing Marks test ini Seperti itu Nah ini Ini bisa dicobot teman-teman Nah kita cobot ya Ini displaynya Menggunakan Apa Plapet Ini yang bagian Teman-teman Ini bagian Sebelah kanan Yang biasa Ini cakram Ya teman-teman Ini Ini juga Bisa dipasang Ke Mokit Tamiya Ya teman-teman Cuma disini Nanti bisa Dimodif Dikasih Stopper Ya buat Bannya Ini Detail Dalamnya Ini saya Clear glossy Warna Orange Fluorescent Khasnya Repsol Dan ini Bagian Tengahnya Teman-teman Ada Lakukan Nah ini Lubang Pentilnya Dove Nah ini Untuk velg Belakangnya Teman-teman Kita pasangkan Lagi Yang dimasukkan Seperti ini Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Nah sip Ini bagian Depan Teman-teman Ini bagian Depan Ini Ada Semacam Untuk dudukan Bautnya Ya Baut cakram Disini Ini Oist racing Dan Lakukan Lakukan Legokan Ini Cekungan Ada Empat Lubang Dan Ada Biasa Ini Kodenya Ring 17 Yang mungkin Ya Ini Kelihatan Itu Dan Parcode Tentunya Dan Tanda Tangan Dany Pedrosa Disini Ceritanya Teman-teman Dan Logo Little Samurai Ini 14 Juga Ini Bisa Dilepas Ini dia Teman-teman Palang 8 Ya Was racing Ini bagian Tengahnya Silver Nah Ini Dengan Khas Cekungan Nah Ini Ini juga Bisa Dipasangkan Ya Sudah Saya Setting Ini Bisa Masuk Cakram Depan Dari Mokit Tamiya Yang 2014 Sip Kita Pasangkan Lagi Teman-teman Nah Sip Nah Kece Bukan Buat Teman-teman Yang Fans Beratnya Dany Pedrosa Atau Fans Honda Repsol Bisa D Nikmati Bisa Diorer Juga Teman-teman Ini Buat Yang Mau Order Buat Yang Minat Teman-teman Ini Tropy Velg Wasracing 1 12 Bisa Di DM Ke Instagram Saya At Underscore At Creasy Underscore WSM Nanti Link Ada Di Deskripsi Link Instagram Teman-teman Tinggal Di DM Saja Soal Harga Bisa Dijabrikan Oke Semoga Review Produk Terbaru Dari Creasy WSM Ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Bisa Menikmatinya Bisa Refresh Ini Warna Orang Karena Segar Oke Terima kasih Dan Sampai jumpa Di Video-video Berikutnya Akhirul Kalem Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kreatif Sampai MS TIC Sharpe Sampai 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 Sampai